jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery salam sehat buat kita semua penghobi aglonema ya guys ya sehat selalu lancar rejeki amin nah sekarang kita akan membuat video lanjutan lagi ya guys ya silahkan ditonton nah ini aglonema ini kan awalnya nih saya ceritakan dulu ya awalnya ini ini pucuknya karena kebetulan waktu itu angin besar sekali kami gak ada di rumah akhirnya ini patah guys kan udah tinggi jadi melewat-melewat akhirnya lama besoknya ini baru saya tanap tapi ini sudah ada akarnya ya guys ya nah karena memang ini awalnya media sampai atas tadinya kan media sampai atas cuman karena aku pikir-pikir dia udah patah sampai kesini patahnya media akhirnya saya kurangin guys saya kurangin dari sini tapi gak saya bongkar setelah ini sudah ada kurang lebih tiga bulan ya ini semenjak patah indukannya ini pucuknya ini ini belum pernah pengkar guys jadi saya tidak tahu kondisi akar di dalam bagus apa tidak saya pengen cross check kenapa saya pengen cross check ini kan sudah akar tiga eh sudah daun tiga tapi menurut saya ini kecil-kecil guys ini gede ini mengecil lagi ini tambah kecil lagi ini sama ya jadi gak ada salahnya kalau udah seperti ini kita wajib bongkar ya guys ya supaya ya syukur-syukur akarnya banyak di dalam nah jadi banyak perkara nanti yang mau kita atasi di dalam media seperti ini guys bisa nanti kalau bongkolnya panjang kita ambil lagi jadi nah ini belum kita bongkar jadi belum tahu karena kan waktu itu patah kita sama sekali tidak bongkar nah sekarang sudah ada tumbuh tunas ada tiga ini mau kita bongkar dulu ya guys ya anak guys ini sudah ada anakannya tiga ya sudah daun tiga ada daun ap tiga ada daun ap empat nah jadi bukan tunas ya guys ya anak maksud aku salah ngomong nah jadi nih langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya ini langsung kita bongkar aja nah ini dia nah bener ini akarnya nih bener nih ya nah jadi ini udah lama banget semenjak dia apa namanya patah 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 pucuk ini belum pernah saya bongkar ya guys ya ini kan potnya menurut saya ini kenapa banyak ya potnya terlalu besar nah sedangkan bongkolnya cuma segini nih guys nah jadi itu lah manpatnya tadi kita membongkar-bongkar itu disitu guys ini kan kita kan gak ngerti cuma karena daun nah iya guys ini juga pelajaran buat kita teman-teman kecurigaan gejala-gejala di daun itu sebenarnya ada di bawah kalau daun mengecil nah ada perkara yang di bawah itu masalah akar lah masalah sepot lah gitu-gitu teman-teman nah ini kan boleh teman-teman lihat ya nih jadi kita kita gak ngerti tapi dia udah memberi sinyal ke kita sinyalnya itu apa sinyalnya itu daun guys nah jadi daun-daun akar-akar di ujung ini juga perlu diperhatikan di saat reporting nanti ya nih ini kan basah-basah semua nih guys nih apalagi nih kan jadi kalau kita membersihkan itu benar-benar harus kita cross-check ya nih mana akar yang udah basah kita buang jangan dipiara lagi nanti pas kita udah reporting baru reporting kok malah rontok lagi daunnya nah salahnya disini nih guys itu kesalahannya kita tidak membersihkan sampai benar-benar bersih ujung-ujungnya ini guys nih kadangkan disini kan keras disini keras disini dia udah lonyot lonyot akar nah jadi ini harus dibersihkan ya teman-teman ya nah ini udah bersih langsung aja kita reporting nah pada saat kita reporting potnya jangan ini lagi guys usahakan lebih kecil supaya tidak terjadi lagi lonyot akar ini karena kebesaran medianya guys waktu itu memang kita sengaja supaya menumbuhkan anak dulu mungkin agak lebih besar ya guys ya tapi karena menurut saya karena menurut saya besar potnya saya kasih arang jadi filternya ya jadi dia medias tidak sampai ke dasar pot karena ada arang ya nah jadi kurang lebih seperti ini ya ini agak tinggi ya teman-teman ya supaya tidak terlalu dalam dia ketanam nih nah jadi seperti ini cara mengakalinya kalau teman-teman misalnya tidak ada pot kecil seperti ini juga bisa guys nah kalau misalnya pot lebih kecil dari sini bisa jadi usahakan aja potnya kecil jangan terlalu besar karena bisa menyebabkan lonyot akar medianya benyek nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya cara mengatasi aglonema yang seperti ini nah ini langsung aja udah seperti ini aja nanti kita siram sudah selesai saya siram jenuh langsung aja kita semprotkan antrakol dan atonik nah kalau teman-teman ada yang baru masuk ke video saya yang baru nonton ya sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman ya berapa campuran atonik dan antrakolnya pengisida apa aja bisa guys dan jpt apa aja bisa nah yang saya pakai kan kebetulan antrakol sama atonik itu doang nah untuk daun biasanya kan pernah di video saya sebelumnya ini daun saya pupuk pakai gandasil nah untuk kali ini kebetulan ini baru saya semprot gandasil kemarin guys jadi ini akan saya skip penyiraman gandasil nah kalau teman-teman mau pakai siram gandasil ya boleh ya teman-teman ya nah karena ini memang sudah saya siram jadi gak saya siram lagi nah jadi kurang lebih seperti itu ya tutorial-tutorialnya teman-teman ya nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa dibantu subscribe like komen dan di share ya teman-teman thank you selamat menikmati selamat menikmati